Ayah dari Angelina Sondah, laki Sondah meninggal dunia pada minggu 30 persepuluh setelah berjuang melawan sakit yang dideritanya. Kini, jenazah mendiang laki Sondah masih berada di rumah duka abadi. Jakarta Barat, mengenang sang ayah, Angelina sebut laki Sondah adalah sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Ayah saya ayah yang terbaik. Saya tahu banyak ngecewain dengan keputusan saya untuk tidak sama dengan ayah saya, ujar Angelina Sondah dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi, Senin 31 persepuluh. Istri mendiang Aji Masait itu juga menyebut meski kini berbeda keyakinan, ia menyebut ayahnya lah yang selalu mengingatkan untuk menjalankan ibadah dengan benar. Dulu ayah saya yang selalu ingatin, kamu salat yang benar, puasa. Ayah sangat menghargai keyakinan saya dan menerima saya, tuturnya. Aku nggak bisa ngebayangin betapa sangat kehilangan. Dari kecil diajarin oleh ayah. Belajar naik mobil, aku ikut putri-putrian ayah yang akan mempersiapkan aku untuk sesi wawancara dan lain-lain. Dia sangat menyukai kalau saya ada di atas panggung, sambungnya. Seperti diketahui, Angelina Sondah masih menunggu keluarga dari Australia sebelum akhirnya sang ayah dimakamkan. Untuk dimakamkan di mana itu belum diputuskan karena memang ada cucu opa ada yang di Australia. Mungkin nanti nunggu kabar mereka, ujar Angelina Sondah di rumah duka, Senin 31 persepuluh. Mantan politisi itu juga memperkirakan pemakaman akan digelar pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022. Mungkin ada beberapa kebaktian yang memang kayaknya harus menunggu hari Rabu, pemakaman. Sambil menunggu cucu opa yang paling tua. Paling tidak, kalau memang enggak sempat datang ke Indonesia, dia bisa kebaktian online, tuturnya. Pemilik nama asli Angelina Patricia Pinkan Sondah itu mengungkapkan persis kapan sang ayah meninggal dunia dan juga penyebabnya. Angelina menyebut kepergian sang ayah mengingatkannya saat kepergian mendiang suaminya. Jadi ayah saya meninggal jam 17.34 waktu Indonesia Barat usia 78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat struk ringan. Kena serangan jantung ringan. Hasil check-up terakhir memang ada hipertensi, juga ada kolesterol, ada gula. Juga jadi proses berpulang ayah saya sama persis seperti yang dialami almarhum Mas Aji, paparnya. Terima kasih telah menonton!